Saya Roby Bagindos, selamat datang di Magindos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pada webisode kupas iPhone kali ini, kita akan membahas seputar aplikasi penjelajah internet pada iPhone yaitu Safari. Selanjutnya kita akan membahas juga seputar aplikasi The Ticom. Untuk menjelajah internet, sentuh ikon Safari. Untuk mencari suatu pada internet, cukup isi kolom search engine dan masukkan apa yang ingin Anda cari, lalu sentuh search. Atau Anda juga dapat langsung mengisi pada kolom URL yang tersedia. Safari akan menampilkan pilihan URL yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Untuk menulis root domain, cukup sentuh tombol yang tersedia atau tahan lebih lama untuk menampilkan pilihan lainnya. Tombol tersembunyi ini juga terdapat pada tombol huruf. Melalui Safari, Anda dapat membuka hingga 8 situs dalam waktu yang bersamaan. Anda memiliki situs yang selalu Anda akses setiap hari? Safari memberikan beberapa cara agar Anda dapat mengakses situs tersebut dengan cepat. Untuk membukmark sebuah situs, sentuh ikon plus dan sentuh add bookmark. Lalu Anda dapat mengaksesnya melalui ikon bookmark. Selain itu, Anda juga dapat membuat sebuah shortcut link dari sebuah situs pada homescreen iPhone. Untuk membuatnya, pilih salah satu bagian dari situs kesayangan Anda, kemudian sentuh ikon plus dan sentuh add to homescreen, lalu sentuh add. Kini ikon situs kesayangan Anda terdapat di homescreen layaknya sebuah ikon aplikasi dan dapat langsung diakses. Bagi Anda yang ingin mengikuti berita dari dalam maupun luar negeri, aplikasi yang satu ini akan sangat berguna bagi Anda. Situs warta digital terbuka di Indonesia, detik.com, memiliki sebuah aplikasi penghubung yang membuat Anda dapat memonitor setiap berita dari situs tersebut melalui iPhone. Melalui aplikasi yang dikembangkan oleh PT Arganet Multicitrasiber.com ini, berita ditampilkan sesuai kategori yang terdapat pada detik.com. Seperti detik news, detik sport, detik pemilu, dan sebagainya. Salah satu fitur menarik dari aplikasi detik.com ini adalah info Anda. Melalui fitur ini, Anda diajak untuk berpartisipasi dalam citizen journalism. Terima kasih Anda telah menonton webisode Kupas iPhone kali ini. Apabila Anda mengetahui seputar aplikasi-aplikasi iPhone, sebarluaskan pengetahuan tersebut melalui kolom komentar kami. Sampai jumpa pada webisode Mekindos TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.